DITA KANANG DITA yang memiliki 6 lengkap, anak Agung Ayu Puspa Aditya Karang Wanita asal Yogyakarta itu bakal menyanyi bersama 2 anggota secret number lainnya yaitu Zu dan Sodam Yang akan menjadi pengisi original soundtrack dari drama terkenal di Netflix yaitu Business Proposal Pencapaian DITA bersama member lainnya tentu menjadi kebanggaan bagi fans di Indonesia Hal ini didukung oleh pernyataan dari akun Instagram Flag M Official pada kami selalu Yang menyatakan bahwa 3 member secret number DITA, Sodam, dan Ju akan mengisi soundtrack drama Korea Business Proposal dengan lagu yang berjudul Is It Love? Unggahan tentang pengumuman DITA Karang mengisi soundtrack business proposal itu pun mendapat respon positif dari warganya Hingga Jumat malam, unggahan ini mendapat 4.194 likes dari warganya Lagu Melo Man yang dibawakan kembali tersebut berjudul Love, Maybe, dan Sarangyebe Secret number akan memberikan nuansa segar yang berbeda dari Melo Man yang menyanyikan lagu aslinya Kemudian, lagu ini dibawakan oleh DITA, Zu, dan Sodam dengan nuansa yang berbeda untuk menjadi original soundtrack Business Proposal Part 5 Ini pertama kalinya mereka bertiga menyanyikan soundtrack drama Sebagai tambahan, Business Proposal merupakan salah satu drama yang mendapatkan apresiasi positif Ratingnya mencapai 8.1% dan drama ini berada di posisi kelima di Netflix Global DITA Karang pun menjadi trending di Twitter selama 4 hari berturut-turut Hal ini tentu saja membanggakan untuk Secret Number sendiri Kami ingatkan jangan lupa subscribe channel kami bagi Anda yang belum subscribe channel kami Agar kami lebih semangat memberikan informasi yang unik dan terbaru untuk Anda Terima kasih telah menonton!